Salam Rahayu Dapur tilam upih dan tilam sari memiliki bentuk yang sama Tetapi yang membedakan hanya satu Dapur tilam sari memiliki satu tingil Yaitu yang berada di lis-lisan bagian belakang Banyaknya di bursa pusaka atau bursa tosan aji Keris tilam upih maupun tilam sari Tidak memiliki gonjo iras seperti ini Dapur keris tilam sari ini memiliki tangguh estimasi di era pajajaran Keris ini memiliki kelebihan yaitu terdapatnya ornamen Seperti orang yang sedang berdoa Maksud dan tujuan ornamen tersebut mungkin dari sang empu Untuk pemilik keris ini agar selalu berdoa dan memohon Kerajekian, kelancaran usaha, dan ketentraman di dalam rumah tangga Sedangkan keris ini memiliki pamor wasutah yang berarti beras tumpah Karena adanya bercak-bercak kecil dan berwarna putih yang tersebar pada permukaan bilah Nampak seolah seperti beras yang tumpah berjaceran Pamor beras putah atau beras tumpah Memiliki filosofi yang mendalam tentang arti Rezeki yang melimpah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!